Bagaimana jenikonkoy ini bisa menjadi salah satu kabupaten yang punya percepatan kemampuan lebih cepat. Di antaranya kita punya keunggulan garam. Ini kemarin kita sudah lemuskan sama kabupati. Kita ingin menjadikan pusat industri garam nasional. Yang kedua, bendungan ini juga bendungan segera bisa mengairi area persawahan kita. Saya juga kemarin saya sampaikan, saya laporkan Pak Bupati, saya sudah ajak Kepala Balai untuk datang lagi ke jenikonto. Ada sumber-sumber air lagi yang lain. Ini mungkin bendungan dengan skala kecil. Mereka sudah setuju, insya Allah kita akan cari lagi yang beraya. Karena karaluan ini belum mampu untuk mengairi seluruh jenikonto. Jenikonto ini kalau ada air Pak, terusnya ini. Insya Allah, masyarakat jenikonto ini kan terangkap. Kalau ada air, kita punya tanah, kita punya teknologi, hadir pemerintah, banyak yang kita bisa buat. Jadi satu-satu, bendungan ini semua kita ditelitifkan bersama. Dan yang terakhir, saya tidak tahu. Jadi kumpul ini, selama Pak Keremir menjadi Bupati, kita masih terus keunggulannya. Kumpul ini, muncul terus keunggulannya. Coba, selain di Belanda, di Eropa, yang bisa kita lihat, PLTB ini, ya, pikiran ini, PLTB ini, itu hanya ada dikidekos dan sitra. Ini luar biasa. Teranggi lagi ini, muncul lagi minyak ini. Terima kasih telah menonton!